Di bawah sini udah ada Pac-Man, langsung dipakai depan, dapetin satu dari IOG, HNST berhasil dijatuhkan Masih ada pemain lainnya, gak berarti benar-benar ada Lorz, tak ada Rina, gak ada MST, pasti bakal dijatuhkan Pac-Man Dijatuhkan 10-14-nya, berhasil mendapatkan lawan yang legal, Lorz pun menjatuhkan Lorz Langsung diqueen kemauan di Bionnya, udah kena hajar balik Karena tim IOG nampaknya harus ditumbangkan di posisi ke-12 Yaudah, IGLG berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi tanpa kehilangan satu pemain pun Dan IOG harus puas di posisi ke-12 Dan tentunya ini tidak menguntungkan bagi IOG sendiri Di situasi lain, ada perempuan yang berbeda, dimana Mabel works Ada BTR Gaar yang sudah menjatuhkan satu pemain, bakal coba didekati antara tim Airo dan juga BTR Leng bakal masih diberikan terhadap Jans, yang masih menjadikan satu pohon sebagai tempat perlindungan Maybi, Anca, satu lagi pemain tersisa disana, bakal coba dikombin Sudah terlihat disana, Leng bakal coba diberikan namun terjatuh Tidak bakal lama-lama lagi bakal di repapping Kita lihat repapping dilakukan, masih sempat ternyata Dan Airo ternyata lebih lakukan back out lebih dahulu Tersisa satu orang itu Jans, dimana tadi memang udah ga mungkin bisa didapetin lagi Daripada dia harus tumbang tusun ya kan, mendingan gua kabur aja Dan ga menin placement point juga untuk Jans sendiri Karena mereka juga tinggal, aduh susah banget nih, placement pointnya juga dari tadi kan belum buyah juga nih untuk Airo Wolf ya Betul banget, jadi mereka lebih harus men-save placement pointnya agar bisa minimal mereka dapet point medium, ketengahan lah gitu kan Dan tentunya tim BTR sendiri tuh mulai nyari Namanya sesuatu yang hilang point itu loh, satu point kill itu luar biasa sebagainya Dan kita kan udah tau sama-sama bahwasannya Point atau perhitungan yang dipakai untuk Master League Season 2 ini bukan perhitungan yang lama Bener, perhitungan yang baru juga pastinya masih bisa banget buat tim kejaran-kejaran Betul banget, dan itu udah dibuktikan dari match match sebelumnya Kita tau sama-sama tadi ada yang di atas dibawah Gitu tinggal nunggu aja nih Nini Nanti point muinnya muncul Waduh, nanti bakal siapa nih yang udah di atas dan siapa yang keadaan Dah! Ini dia! Nah ini dia! Standing round 4, satu kali buyah Red Bull Rebellion, dapet 115 point Kok bisa bang? Kok bisa bang? Karena Red Bull Rebellionnya konsisten ada di top 6 atau ada di top rack lah Jadi mereka konsisten meskipun mereka ga buyah sebelumnya Mereka masih ada di atas, sama halnya kayak EVOS tadi EVOS juga buyah sekali tiba-tiba dari ke atas di standing sebelumnya Betul Mereka ini dari round-up pertama sampe akhir masih ada di top rack Terus makanya yang keliatan nih di Getron Beat, Blue Fracking EVOS, Aura, Red Bull Rebellion Mereka adalah suatu tim yang konsisten juga untuk di Udah ada tim DG yang bakal masuk ke awal pertahanan tim Boss Nightmare Udah meledak mobilnya Bakal terus ke bawah dengan infeksi Mai Tommel Dimana Rahmatz langsung jatuhkan Masih ada Tommel juga jatuh sedikit di Raven dan juga Eki Kali ini tersisa masih ada Raven dengan Kars-98 Dan akan berdapatkan di Riza Dan Mbaki begitu saja Rahmatz menimu balaman tuan dimana Boss Cukup Defensive Tapi Riza, ya bisa ditolong karena ada dikirim ke lobby Tinggal di seorang dari Boss Nightmare Maka coba-coba mencari posisi lagi dari Aim God Coba-coba ngeblanking Dimana tim DG ternyata cukup rapi untuk membagi Vision-nya kali ini Ya udah tentunya tidak hanya DG Eltona DG Esports juga sudah mulai mendekati Disini kita akan lihat 2 tim DG yang bakal coba tembakan-tembakan yang sudah diberikan terhadap Boss Disana ke Nightmare harus kembali ke lobby Ya pertarungan antara tim 9 yang bakal akan berlanjut atau tidak Dimana tim 9 send itu adalah tim dari DG Coba ditembaknya DG Eltona Akan coba berhadapan dengan DG Esports Langsung aja Java siapkan senjatanya Reloading disiapkan Ada inhale yang coba digunakan DG Eltona Harus tunduk di tangan DG Eltona Posisinya adalah tim DG Eternal yang nabrak Boss Nightmare Tapi ternyata gak sadar bahwa ada tim DG Yang lainnya di atas sana yang udah bagi Vision-nya lebih rapi dibanding kedua tim tersebut Karena pembagian Vision-nya udah kedua tim Yang satu ke Boss yang satu ke DG Eternal Akhirnya advantage dan keuntungannya diambil oleh tim DG Esports Iya betul banget dan ini harus dibikin tutorial menjadi orang ketiga Tutorial menjadi orang ketiga bagaimana caranya gitu Iya Wah tapi kali ini gue mau ngejar gitu ya Itu memang harus tusunin tim yang lagi ada di atas Dan nampaknya kali ini juga zonanya nariknya ke arah sentral Gue udah jarang banget gue udah jarang banget ngeliat Purgatornya nariknya ke arah sentral Biasanya Brasilia, Brasilia, Brasilia Tapi sekarang sentral Dan gue demen banget dengan zonanya kali ini Gue malam berharap sih zonanya pernah narik arah lain ya Ke Crossroads misalkan Ke Mothouse gitu zonanya itu Itu zona-zona lama banget Gue dulu sempet juga nge-cash zonanya ke arah Mothouse Tapi udah lama banget gue gak ngalamin itu Dan gue berharap itu udah lagi Ya lebih sekarang tuh lebih ke Ville Brasilia Tengah-tengah map terus Iya tengah-tengah terus Dan pinggian-pinggian tuh jarang diakusisi sama zonanya Mungkin zonanya lagi pengen adil Zonanya lagi pengennya yaudah Ya gampang aja kita ke tengah terus Kita kumpul di tengah-tengah deh Gak usah ke ujung-ujung Jauh katanya kan Yaudah dan ada Zey disana sudah mendor Jatuhkan 2 Satu pemain Dimana DG Abed disana dijatuhkan Dari DG Esports akan coba dikomet Ada satu pihaker yang sudah mulai berasap Kemudian akan berubah menjadi berapi Jicho tidak mudah Ada tembakan luar biasa Tuh anjol luar biasa Ditembaki saja Ryukin Jicho yang bakal coba mengkomet Tuk-tuk dengan glow-nya Kanan-kiri sudah ditembaki Siapkan granatnya Coba dilemplakan fake granat Tembakannya cukup epic Disana seorang Jicho bakal coba mendekati Lembakan lagi MP5 disana Masih cukup luar biasa DG masih bisa berlindung Dan medkit coba diisi namun di sisi rangit Zey terjatuh sudah Bakal coba dihabisi Disini masih seorang Jicho dengan medkitnya Pertahanan cukup baik dan kesabaran Yang sangat-sangat luar biasa Bakal coba di-striving juga Jicho Bakal coba maju Dapat dari belakang ke shotgun Dabar sembilan pekan lawan Easy Juga dapetin Zey Langsung dipulangkan ke lobby Gimana seorang Jicho Bakal coba melarikan diri kali ini Bakal coba balik Boleh jawab dengan skarnya Masuk berlindung-lindung Gak bisa Dinalin pelurinya Tidak kena Langsung cabut dari RDR Bakal banget gocekan yang sangat luar biasa dari Jicho disana Itu bisa ditiru kayaknya Langsung di gocek-gocek Pelurinya kadang masuk juga Kira-kira ini RBR udah gak mainin rumah Dimana zonanya masih menarik ke arah RBR Dan tim DG Memang sebenernya tadi perhitungan dari RBR itu gak pas ya Karena memang ada Azril sebenernya di kejauhan Iya Kanan di rumah kami masih ada Azril Dikiranya main DG itu udah lagi moving Bindah Tapi kenapa kita tak akan memasukkan ada RR Karena dia setahun dengan EVOS Gimana Street Berhasil dijatuhkan Masih mengubah-ubah tua Semtau tim pun terjatuh Tinggal di sekolah lima pun hilang Gila Street Dan cancel Karena Street berhasil di follow up kali ini Masih ini sangat terima shot gun Dan lupa menggunakan alamat timnya Pac-Man Ternyata Begitu sakit dengan MP5 Jadi mencansikan Jadi dia gak bisa berbuat banyak Tiga kalah satu Dari EVOS Harus tumbang juga Di posisi ketujuh Tinggal 6 tim Tersisa 19 orang yang masih hidup Hilang lagi Seingan untuk Aura Dan tentunya Poinnya bakal Makin lebih dijaga disini Ada lagi Dapatkan 8 poin eliminasi Di match kelima Gini menyisakan 6 tim Dan 19 pemain tersisa Yes Balik ke arah sentral Udah ada Aura yang mendaki Lebah juga pasti di belakang Mereka udah sampai ke arah sentral kali ini Dimana Di belakangnya juga Masih ada tim Onyx Ares Yang sudah datang lebih dulu dibanding Aura Iya betul Tapi posisi Aura Tentunya lebih menguntungkan Daripada Onyx Dimana Heigern Lebih didapatkan oleh Aura Dibandingkan oleh Onyx Ya tentunya dari Heigern Lebih mudah untuk menembaki ya Tapi kali ini Zonanya itu Lebih narik Lebih ke Aura Lebih ke dalam lah ya Sedangkan tim Onyx itu Berada di luar zona Tapi gue rasa Memang dari Onyxnya sendiri itu Bisa gak Gak terlalu takut sama serangan dari belakang Karena mereka ada di atas rumah juga Dan di belakangnya juga laut Ya kan Betul Jadi Buat turun di atas sana Gue rasa Mereka tinggal ngeliat ke arah depan aja Dan sekarang udah ada summon airdrop juga Pastinya masih mencari pelontar Ya kan Perang pelontar kayak biasa Zonanya di arah sentral ternyata Ya udah Ya udah Aura Kita lihat ya Ketinggian yang sangat biasa Mereka tuh udah deket banget sama Onyx Namun summon add up yang sudah dilakukan Waduh Untung cowok Gak ada summon lagi nih Gak ada ya Gak ada lagi Udah 3 Ini kalo sampe pelontar Didapetin sama Aura Waduh Udah sih Ini bakal menjadi senjata pamungkas Wah Ini gue yakin banget nih Meskipun gue liat live chat nih Hmm Para pendukung Aura nih udah kayak Bang 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 Aura ya bu ya bang Iya Aura bang Aura mana bang Udah ngasih keyboard Udah tembakan lagi kali ini Aduh Ternyata diantara RBR dan juga DG Masih berang sampe saat ini Udah terdedakan juga Dimana kau Berhasil memakan Azriel Ditutup pintunya Ya boleh lu masuk Tapi masih bisa juga di revive Bang jauh untuk ngancarkan ruang Jadi karena ada tembakan juga dari luar Dimanisi dan Jastra pun Masih berang ternyata Pelontar dari Mr. Home Berhasil memakan korban Dan dia menumbangkan tim DG Isop sekali ini Luar biasa Dan Red Bull Reperion lagi-lagi Waduh mendapat angin segera Tinggal ini aja nih Dua tim antara Aura dan Red Bull Dimana placement mereka terlalu tinggi Mereka bakal coba mulai mencari Dan saling menjatuhkan disini Tinggal 5 tim Tinggal ini Udah ada yang masuk juga di Ararki Hades Betul Nampaknya sudah masuk ke dalam Zona Di arah Fair Brigit Karena Ararki sudah melihat dari kejauhan Karena dia juga sudah pasti memantau Dimana tim Ararki bergerak Masuk perlahan Masuk ke dalam Zona Ya kan Ya betul Dan Rebellion Calvin Coba langsung Ada Ararki di depan Mereka bakal dikomet Oh Airo Ada Airo Satu orang pemain Airo di sana Oke Kenautis atau tidak Oke Dan penonton Jangan dikasih tahu ya Jangan Jangan Ya kan Ya kan Masih dengan Kira-kira Igal disini Wow SP atau Dragunov Yang sangat luar biasa Dimana Dragunov sendiri pun Adalah salah satu senjata Dari Airo Yang mulai sudah dapat Perbaikan atau sudah diwark Disini Rebellion Masih coba melibat tahan Namun silkel tidak milik mereka lagi Aduh Tapi tembakan dari seorang Legala Cukup sakit karena lawan Dimana kali ini Kita balikkan Airo Dan juga Onyx Yang sudah harus Tertinggal oleh Zona Mereka harus masuk dulu Karena Zona bakal ada di perbatasan Antara Sentral dan juga Fire Brigade Di sisi lain Ada Janss Yang berhasil mendapatkan korban Kali ini tinggal sendirian Gak jadi masalah Airo Masih bisa mendapatkan Lawannya kali ini Dimana Airo udah menyiapkan Posisi dalam rumah Coba untuk keluar Tapi dua dana Onyx menjegat Kali ini ada Ganss Dengan pelontar Dampak ke depan Ternyata gada lawan Airo Ternyata rohnya Terumbakan di sisi lain Masih ada fight Dari Onyx dan juga Aura kali ini Berada Gulos dipasang Gak sempat untuk follow up Dimana Gulos dipasang sebanyak mungkin Dimana lawan Berlari Yang berkini menembakan depan Lawan terjatuh Tinggal Airo Dixia Dixia sendiri Apa yang bisa dibuat Ada Gampus lagi Dixia tapi Airo Gak bisa berbuat banyak Karena Aura Udah semakin ganas kali ini Tentunya menjadi sebuah keuntungan bagi Aura Dan ini bakal menjadi sebuah Pertarungan antal Kepali dengan Aura Namun ada tim 8 disini tersisa Tersisa Ya Ntar dulu nih Ntar dulu nih Ini emang abis tim yang abis disummin sama Michelle Wanda Langsung aja dapet buff ya Kali ini kita lihat spawn Udah ketembakan dari Ararki RBR pun masih pencersian dengan 2 pemainnya Coba untuk menembak ke arah Ararki Dimana mereka posisinya gak cukup baik Oh my god Tendakannya langsung Karamis ternyata pun tumbang Gimana Calvin Tinggal sendirian The Red Bull Rebellion Tan banteng merah Tapi Aura Cukup gak bagus banget posisinya Karena bakal ketembakan lagi Dengan Groza seorang Calvin Dari jauhan Mereka gak dapet zona Harus lari Dan ternyata zona yang ada di Ararki Yoi dan tembakan dari Calvin Masih bisa ditahan satu pon Dijadikan tempat pelindungan Namun Zona sudah tidak membawa Calvin Kepada keuntungan Ada Aura Guns Ipeping bakal coba dilakukan Aura View Masih mempunyai kesempatan Aura Red Bull Rebellion Coba dilakukan Tembakan lagi dan lagi Kita akan coba kembali Dimana Ararki sendiri Sudah mengamankan circle Untuk kesekian kali Disini tim delapan Coba mulai menahan Ada disini Aura Red Bull Rebellion Mereka bakal vision lebih Dengan menaiki Ido Cukup smart sekali Oke Paxman disini Yes Tinkaner pun masih harus Nge-matkit terlebih dahulu Tapi Zona nya udah semakin dimiliki Oleh Ararki Bahkan Ararki punya Kampun juga Mereka punya building Yang untuk bersembunyi Tinggal 3 orang 3-1 Satu orang untuk nge-flanking Juga pasti ngasih vision Untuk menembak dari vision yang lain Dimana Aura Cukup Bersambung Susah banget buat masuk Mereka butuh 2 orang Sang banyak Dan le galop Laksung dipulangi Tiga orang dari Aura Apakah bisa Buya Red Bull pun terjatuh Tinggal 2 Tersisa Biar Ararki udah mega zonanya Masuk lagi Berlindung di balik pohon Dan juga batu Masih bisa selamat Dari Aura Yaudah langsung dikenal Kampun tidak membiarkan itu Dalam muda Aura Amex Kita coba di dekati Nembakkan sudah diberikan Dari Akanan dan kiri Nembaki dan Aura E-Spot Halus kembali ke Lobby Di posisi kedua Dan Buya Didapatkan oleh Ararki Hades Sedikit lagi Kembali jenis